Keuntungan yang tertinggi, bukan materi, bukan uang, tetapi sehat. Guru yang baik, biasanya tidak perlu. Guru harus mengucapkan, dia adalah murid saya, tetapi memberikan bimbingan lebih dari ucapan. Ada beribahasa yang sering kita dengar, saya memang tidak sering bertemu dengan Pak Andri Wongso. Kalau misalnya bertemu, itu dalam kesempatan yang sangat istimewa. Dalam seminar dan lain-lain. Jadi kalau sore hari ini bertemu juga, kesempatan yang istimewa. Ada pepatah yang mengatakan, memang saya tidak sering bertemu dengan Pak Andri Wongso. Tetapi jauh di mata, dekat-dekati. Ibu bapak dan saudara, Tema-tema bimbingan Dharma, umumnya menyenangkan, sehingga membuat menarik. Tetapi sore hari ini, saya memilih tema, memahami tiga macam penyakit. Mungkin judul ini tidak terlalu populer, bahkan tidak menarik. Karena berbicara tentang penyakit. Tetapi saudara, kalau kita tidak memahami penyakit kita, bagaimana mungkin kita akan sembuh. Apalagi sebaliknya, kita memungkiri bahwa kita ini sakit. Seseorang yang tidak mengakui dirinya sakit, dia tidak mungkin ada usaha untuk menyembuhkan dirinya. Sebenarnya dia sakit. Tetapi dia tidak menyadari kalau dia sakit. Dan kalau menyadari dia sakit, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya sakit. Pada saat seseorang tidak mau menerima the truth, tidak mau menerima kenyataan, kebenaran, bagaimana mungkin orang itu akan menjadi sehat. Karena itu, sentral ajaran guru agung kita, empat kebenaran aria, empat kebenaran mulia, dimulai dengan menyadari adanya penderitaan. bukan sesuatu yang membuat kita suram. kalau kita tidak mau menerima, menyadari bahwa kita menderita, tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupan kita. kita menipu diri kita, kita tidak menerita, padahal sesungguhnya kita menderita. oleh karena itu, oleh karena itu, dengan kalimat yang lain, saya menggunakan kalimat penyakit. ada tiga macam penyakit. izinkan saya untuk menguraikan dengan contoh-contoh yang nyata, yang bisa kita saksikan atau mungkin kita alami sendiri dalam kehidupan ini. tidak textbook, tidak teoritis, tetapi mungkin dengan kalimat-kalimat yang lebih mudah untuk dimengerti. guru agung kita mengatakan, laba keuntungan yang terbesar adalah sehat. arogia paramang laba. parama itu the highest. laba itu seperti dalam bahasa Indonesia, laba untung. keuntungan yang tertinggi bukan materi, bukan uang, tetapi sehat. kalau saudara sehat, justru saudara tidak bisa menghargai sehat itu. tetapi pada saat saudara sakit, perutnya sakit, melilit-lilit. duduk tidak enak, berbareng tidak enak, miring tidak enak, berjalan, sangat menderita. maka akan timbul pikiran, kapan ini sakit ini akan berakhir. apalagi kalau berhari-hari. alangkah bahagianya ya, kalau kita ini sehat. kesehatan menjadi sangat berharga pada saat kita sakit. dan banyak penyakit fisik yang ibu bapak dan saudara bisa melihat atau mungkin mengalami sendiri. dari sakit perut, sakit kepala, migren, reumatik, sampai gagal ginjal, persoalan jantung, cancer, dan lain-lain, dan lain-lain. usia makin lanjut, biasanya kalau orang tua bertemu dengan orang tua, berbeda dengan yang masih muda, kalau muda bertemu dengan yang masih muda, kalau muda bertemu dengan muda yang dibicarakan, rencana. Sekarang bagaimana, saya buka perusahaan, saya buka usaha, dan macam-macam. Tapi kalau orang tua bertemu dengan orang tua, gimana? Aduh, penyakit ini loh. Yang satu cerita reumatik, yang satu cerita, aduh, capeklah sekarang. Saling memamerkan memamerkan penyakitnya. Kalau yang masih muda, memamerkan programnya, keberhasilannya, kalau usia sudah lanjut, saling berebut untuk menceritakan penyakitnya. tetapi, ibu bapak dan saudara, saya akan menguraikan lebih lanjut. Tetapi yang dimaksud oleh guru agung kita, paramang laba, keuntungan tertinggi adalah sehat, bukan hanya sehat fisik. Arogia adalah apa itu yang mengerti bahasa Pali dengan baik. kata benda dari Aroga. Aroga artinya sakit. Aroga atau Arogia artinya tanpa penyakit. Dengan kalimat yang lain, sehat. sekarang penyakit yang kedua. Suatu hari, saudara bertemu dengan kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Aduh! Sudah lama tidak bertemu dengan kamu. Dari mana tadi? aku lapar. Nah, kalau begitu, ayo kita makan. Papaku meninggal. Papak meninggal kapan? Aku kepingin punya mobil. Oh. Tampaknya ada sesuatu di sini yang tidak beres. Loh, kamu ini bagaimana atau sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Kamu kerja di mana? Aku ingin jadi presiden. saudara mengerti maksud saya. Kenalan saudara ini sakit jiwa. Sakit mental. Orang di Jawa mengatakan pikirannya ini sudah kurang satu strip. dia sakit mental, sakit jiwa. Mungkin belum parah, tetapi mental yang sehat itu bisa berpikir berurutan. Sakit mental ini. itu penyakit yang kedua. Sakit fisik tidak perlu diuraikan panjang lebar. Semua mengerti sakit fisik dan semua pernah mengalami sakit fisik. Cerita yang baru saja saya sampaikan adalah sakit jiwa, sakit mental. ada dua penyakit sudah. Sakit yang ketiga apa? Panti. Sekarang sakit yang ketiga. saya jarang tinggal di Jakarta. Kasus di Jakarta mungkin saya tidak begitu tidak begitu familiar, tidak begitu mengerti. saya memberikan contoh kehidupan di kota kecil saja. Di desa atau di kota-kota kecil. Seorang istri bertamu kepada adiknya. suami adiknya ini bekerja ikut orang. Tetapi kedudukannya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan suami dia. Pada waktu sang istri ini menengok adiknya, suaminya datang. Suaminya datang membawa mobil kecil tetapi baru. Aduh bagus sekali. Sang istri ini kemudian pulang. Pabe adikku itu loh. Suaminya yang kerjanya kan begitu-begitu saja toh. Ya kenapa? Tadi pulang bawa mobil baru. aku ini jadi istrimu sudah berapa lama? Kok enggak pernah sih kamu belikan mobil untuk saya? Suaminya lalu berpikir, iya ya kasihan juga. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati.